Tampilan, jadi Bapak-Ibu silahkan, jadi ikut sekalian praktek ya, tidak usah mendengarkan saya dulu, langsung baru praktek, jadi Bapak-Ibu saya ajak langsung praktek. Jadi sekalian silahkan diaktifkan, laptopnya didukungkan, connect dengan internet sudah, kemudian masuk login ke Office 365, sehingga muncul tampilan-tampilan seperti ini. Ini tampilan Office 365. Tampilan di Office 365. Di Bapak-Ibu ada yang berbahasa Inggris tampilannya? Ada yang berbahasa Inggris? Iya Pak, ada. Kalau bahasa Indonesia kan selamat pagi, kalau bahasa Inggris good morning, kalau siang good afternoon. Nah ini selamat pagi, ada yang berbahasa Inggris? Nah, baik saya berikan ini singkat Bapak-Ibu. Ya, jadi untuk yang misalnya tidak nyaman dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya sulit ya, ya itu silahkan nanti di setting. Di bagian atas ini, Bapak-Ibu, ya. Ini sudah direkam belum Pak? Sudah, Pak Nur Sintong rekam Pak Nur. Pak Nur? Halo Pak Nur? Baik ya, sudah direkam ya. Nah, nanti kan bisa diulang nanti yang peserta yang masih ketinggalan. Jadi di bagian atas ini, di sampingnya profil ini, itu ada gambar seperti gear, pengaturan setting. Kalau kita klik nanti Bapak-Ibu, Bapak-Ibu itu bisa mengganti tema. Ini kan temanya pink ini ya, saya ganti misalnya temanya. Nah, ini jadi temanya macam-macam, kita bisa ganti tema Bapak-Ibu. Nah, temanya, biar tampilannya cantik tidak polos saja, nanti kita bisa ganti tema. Itu yang pertama. Kemudian di bawahnya tema ini, kita juga bisa mengganti ini, bahasa dan zona waktu. Nah, ini bisa kita klik. Nah, bahasanya di sini, Bapak-Ibu, yang awalnya Inggris, itu bisa kita ganti jadi bahasa Indonesia. Nanti bisa dicari ya, bahasanya ya. Nanti ada banyak bahasa, dicari, silahkan dicari bahasa Indonesia. Kemudian zona waktunya, silahkan disediakan dengan waktu kita masing-masing. Kalau di bagian barat, Indonesia bagian barat, itu zona waktunya UTC plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Yang plus 7 ya. Jadi, kalau bagian tengah, berarti nanti karena selisih 1 jam, di 1 jam, plus 8, bagian timur berarti plus 9. Nah, ini pengaturan zona waktu, Bapak-Ibu. Nah, ini untuk mengganti bahasa dan mengganti zona waktu. Nah, ini kaitannya dengan pengantian tema, bahasa, dan zona waktu. Nah, ketika Bapak-Ibu ingin menambah foto, menambah foto, maka nanti bisa dirubah di profil ini. Silahkan nanti dijalankan saja. Ya, seperti mengganti foto profil, diklik saja profil, nanti Bapak-Ibu bisa jalankan untuk mengganti foto. Ya, tapi ada yang langsung mau berganti fotonya, tapi ada juga yang harus menunggu beberapa waktu untuk berganti. Jadi, kalau misalnya sudah ganti, kok saya belum muncul, nggak apa-apa, ditunggu saja. Ada yang langsung muncul, ada juga yang harus menunggu beberapa waktu untuk berganti fotonya. Jadi, biarkan saja ditunggu, kalau ada yang belum muncul, biarkan saja ditunggu. Ya, itu kaitannya dengan settingan di awal. Nah, Bapak-Ibu, di Office 365, di Office 365 ini aplikasinya banyak sekali. Ya, ini Outlook itu untuk email ya, OneDrive. Kemarin sudah disampaikan, ini adalah ruang penyimpanan cloud, yang secara-nya bisa sampai 5 terang. Word Excel PowerPoint di sini, sama dengan yang di desktop, cuma di sini online. Keunggulannya bisa untuk kolaborasi. Satu file dikerjakan bersama-sama. Ini buat Excel PowerPoint, OneNote untuk catatan, share point untuk share file ini, Bapak-Ibu, share point. Untuk saling share file, membagikan file, share point. Tim, ini adalah kelas digital. Tim ini adalah kelas digital. Ini sangat menarik sebenarnya, tim ini. Sangat menarik. Tapi, di kelas digital ini nanti lebih baiknya kalau siswanya juga punya akun, Bapak-Ibu. Jadi, kalau mau memanfaatkan tim ini, lebih baiknya juga kalau siswanya punya akun Office 365. Nah, bagaimana supaya siswanya punya akun Office 365? Nah, sekolah itu bisa namanya deploy, Bapak-Ibu. Deploy itu menempelkan ya, menempelkan Office 365 ini di dalam web-nya melalui satikan Cpanel. Jadi, syaratnya sekolah harus punya web sekolah dengan domain SCHID untuk proses verifikasinya. Nanti bisa gunakan tim dan semua siswa, semua guru bisa dibuatkan. Kemarin sudah berhasil ya, Pak Nursita, untuk ini deploy-nya? Masalahnya di mana, Pak? Setting Cpanel? Oh, Cpanel-nya. Tapi kepegang kan, Pak, Cpanel-nya? Oh, iya. Masalahnya di MX sama TXT-nya sudah belum. MX sama TXT di awal, verifikasi awal. Sudah oke. Berarti tinggal setting yang lain. SRV. Yang lain itu gampang itu nanti. Kemudian ada, tadi kalau nanti sudah, ini bisa pakai akun sendiri, Pak Nursita. Pak pakai akun nanti kalau kajaran pelatihan, pakai akunnya ini, Pak Nursita. Kelas notebook, catatan kelas. Sway ini nanti yang akan kita belajar, Bapak-Ibu. Sway, presentasi interaktif, storytelling, ini sangat bagus, Bapak-Ibu. Kemudian form. Form ini sama dengan Google Form sebenarnya. Sama seperti Google Form. Ada form untuk angket, ada form untuk kuis. Nah, ini kalau admin ini tidak ada di Bapak-Ibu. Ini di saya. Kalau admin tidak ada. Stream. Stream ini adalah untuk video. Jadi kalau kita pakai tim, direkam ya, pakai tim nanti tersimpannya di stream. Planner. Nah, ini planner. Ini planner belum kita ajarkan, tapi planner ini bagus, Bapak-Ibu. Planner ini untuk mengatur jadwal. Jadi, kalau kita punya kegiatan banyak, guru-guru banyak, bisa mengatur jadwalnya melalui planner. Jadi, misalnya ini Pak Nursita mau ada pelatihan ini, di planner ini bagus. Pelatihan, kapan-kapan, kegiatannya apa, gitu. Di planner nanti ada pengingat ketika mau ini, di planner. Nah, ini saya gunakan, Bapak-Ibu, ya, di planner ini untuk mengatur jadwal saya, planner. Aplikasi yang lain ini masih banyak. Kalau saya klik semua aplikasi, nanti akan muncul loh. Ini aplikasi banyak. Ada Kaizala, ada OneNote. Ya, ada Power Apps. Power Apps ini kita gunakan nanti untuk bikin sertifikat online, Pak. Jadi, guru-guru ini peserta ngisi di form. Sudah setelah ngisi di form, kita atur pakai Power Apps. Nanti otomatis sertifikatnya, eh, sertifikatnya langsung muncul tanpa kita harus ketik satu persatu pakai Power Apps. Kalau di Google Form itu ada yang namanya Autocrat. Tapi Power Apps ini lebih, apa, lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada batasan setiap hari. Ya, tidak ada batasan. Kalau di Autocrat itu setiap hari ada batasan, harus berapa bikin sertifikat online, disini tidak ada batasan. Nah, ini, jadi kalau mau bikin e-sertifikat, mungkin yang besok, Pak, yang pelatihan besok tanggal 22 itu kan ada sertifikat dari Microsoft ada, Pak, ya. Jadi, saya buatkan pakai Power Apps ini, Pak. Langsung selesai, langsung selesai, e-sertifikatnya muncul. Seling gitu, Pak. Nanti harus tangisi pakai Power Apps. Power Automate ini juga. Ini juga naik, Power Automate ini. Nah, whiteboard. Nah, ini ada banyak ini. PowerPoint sudah ya, suai. Nah, whiteboard. Nah, whiteboard ini digunakan untuk aplikasi nulis itu. Nulis seperti whiteboard. Jadi, kalau guru mengajar, ya, pakai whiteboard itu, pakai aplikasi whiteboard itu, nulis, gurunya nulis. Nanti bisa dilihat oleh para siswanya. Nah, ini aplikasinya masih banyak ini, yang di saya, Mindomo. Nah, Mindomo ini saya pasang di tim, Pak. Ini adalah main map. Tahu, Pak, ya, main map, jaring-jaring itu, main map. Jadi, sebelum kita merencanakan sesuatu, kita bikin main map-nya dulu. Jaring laba-laba, pakai Mindomo. Ini saya pasang di, ini, ini polling, ini untuk polling, juga ada. Nah, ini aplikasi sudah saya pasang di Office 365. Kaizala, nah, Kaizala aplikasi PA, ini Kaizala. Kemudian sudah, ya, tahap satu, pernah saya ajarkan Kaizala. Tahap satu, Pak. Ya, tahap satu, saya ajarkan Kaizala. Ini ada banyak aplikasi sudah saya pasang ini. Ini aplikasi tambahan, Bapak-Ibu. Saya pasang. EduTrack. EduTrack ini saya gunakan nanti untuk tracking, Pak. Nah, kemarin kalau pelatihan, pas pelatihan TOT Office 365, kebetulan saya pegang di Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah itu, karena pesertanya ada 1.400, Pak. Saya pegang di Jawa Tengah. 1.400 yang TOT 365 kemarin, yang guru inovatif. Nah, saya untuk melihat keaktifan peserta, saya pakai EduTrack. Jadi, saya tahu siapa peserta yang aktif dalam berkomentar, siapa peserta yang aktif dalam ikut fikor, siapa yang peserta nanti aktif dalam pengumpulan tugas lewat. Saya klik EduTrack, ini sudah muncul semua data pesertanya. Saya sudah bisa ngecek satu persatu lewat EduTrack. Jadi, kalau guru nanti, misalnya gunakan tim ini ya, dalam pembelajaran, gunakan tim dalam pembelajaran untuk guru, kemudian siswanya dimasukkan dalam kelas digitalnya tim itu. Kalau ingin ngecek siapa siswa yang aktif, siapa yang paling sering posting, siapa yang ikut fikonnya guru, itu dengan klik EduTrack, ini otomatis nanti akan keluar semua datanya. Keluar semua datanya yang ada di sini. Nanti saya contohkan yang EduTrack itu. Nah, kelas tim. Nanti akan ada semua data, kita bisa ngecek. Jadi, kalau pengawas menggunakan ini, misalnya pengawas membuat kelas tim. Kelas tim, anggotanya guru-guru binaannya. Guru binaannya dimasukkan di kelas tim, nanti untuk kegiatan misalnya untuk pembinaan, untuk supervisi, untuk bimblad, gitu ya. Semuanya lewat di situ. Jadi, pengawas nanti bisa ini, track. Bisa melihat kondisi dari guru-gurunya siapa yang aktif, siapa yang tidak pernah aktif. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Oke, saya contohkan ini yang satu. Nah, ini Insect. Nah, ini ada aplikasi di sini. Ini adalah tampilan tim, Pak Ibu. Nah, tampilan tim. Nanti melalui Insect ini, kita bisa melihat nanti semua keaktifan dari para peserta. Ya, keaktifan dari peserta. Nah, ini Bapak Ibu. Ini, saya bisa cek ini. Ini kalau trainer, ini kita bisa cek ini. Semua aktivitas, semua siswanya. Ini dari pesertanya nih. Kita bisa cek. Selama 30 hari terakhir. Nah, pesertanya. Nah, dari sini kita bisa cek aktivitas. Jadi, aktivitasnya 98%. Jadi, ada yang tidak aktif, ini 2%. Rata-rata kelulusan 81%. Jadi, ada yang tidak lulus 19%, Pak. Nah, ini on time dalam penugasan, 86%. Ada yang 14% itu tidak on time dalam penugasan. Nah, ini ada semua nih. Aktifitas komunikasi. Ada di 834 aktivitas komunikasi. Ini tracking. Kita bisa tracking di sini, Pak. Nah, ini ada di tim ini. Ini tracking saya nih. Nah, ini by name. By name. Per-perserta. Ya, per-perserta kita bisa tracking. Nanti kalau untuk guru binaan, Ya, untuk siswa. Nanti saya bisa track ini aktivitas anak ini. Seperti apa. Nah, gitu. Kita bisa jadi. Jadi, tidak bisa membohongi nanti. Pesertanya. Saya aktif, Pak. Saya punya ini datanya. Ini. Kita buka. Saya mau eksport ke Excel. Tinggal saya klik Excel. Nanti saya sudah punya laporan nih. Perhari siapa yang aktif di kegiatan ini setiap harinya. Ada cendangannya. Nah, itu sudah bisa. Ya, kita mau lihat per individu. Nanti mau lihat per individu. Ini persiswa. Ini kalau kita lihat persiswa juga bisa. Ini trackingnya persiswa. Nanti. Nanti kan semua siswa. Ini tracking persiswa. Aktifitasnya nih 100%. Lurus. Ini aktivitas persiswa bisa kita lihat. Bagaimana keaktifannya. Dia komunikasi di grupnya. Sekian apa. Bagaimana. Nah, ini penggunaan tim. Menggunakan tracking tadi. Nah, itu Pak. Ya, itu nanti lebih lanjut. Kalau besok. Materi besok saya sampaikan, Pak. Itu, Pak. Materi Microsoft besok kita sampaikan. Lebih komentar. Lebih detail. Sampai tracking. Bapak Ibu ada yang ikut. Kemarin ketika TOT mungkin belum diajari, Pak Nursito. Belum. Belum diajari kan? Belum kan sama trackingnya ya? Besok saya ajarin, Pak, untuk tracking ini. Alhamdulillah. Nanti, nanti, nanti. Kita ajarin untuk tracking. Bagaimana bisa tracking ini? Jadi, kalau mau digunakan ke sekolah pinaan, mau keaktifan gurunya, atau digunakan oleh sekolah kesiswa, keaktifan siswanya lewat tracking ini, sudah sangat jelas ini kita punya data. Data otentik bagaimana keaktifan mereka. Jadi, kalau mau digunakan oleh guru untuk menilai sikap anak, keaktifan anak, nah, itu lewat tracking itu bisa nanti deskripsikan bagaimana keaktifan anak, keseriusan anak itu. Kalau mau digunakan untuk penelitian, bagus juga nanti. Mau digunakan untuk penelitian, data-datanya akan bisa diambilkan dari situ. Itu data online, tidak bisa dimanipulasi, Pak Ibu. Itu data-data online yang tidak bisa dimanipulasi. Saya kembali ke depan. Ini tadi pengenalan singkat saja, Pak Ibu. Saya kenalkan singkat tentang aplikasi yang ada. Dan ini, Pak Ibu, Pak Ibu kan sudah punya akun, jadi semua aplikasi ini ada di akun Pak Ibu. Semua aplikasi ini ada di akun Pak Ibu. Cuma yang tidak ada akun adminnya, karena Pak Ibu bukan admin. Admin dari Microsoft, Pak Ibu. Semua aplikasi ini ada, dan Pak Ibu bisa menerapkan semua yang tadi saya sampaikan. Bisa menerapkan semua yang ada yang saya sampaikan tadi. Jadi keuntungannya Office 365 ini, Bapak Ibu, semua aplikasi itu ada dalam satu akun, dan tidak terpisah-pisah tempatnya. Jadi ketika kita buka akun Office 365, otomatis semua aplikasi itu sudah bisa kita gunakan. Jadi tidak usah pindah, tidak keluar dari sini, pindah ke sana, ke sini, tidak. Jadi cukup dengan satu, mau pembelajaran digital, mau Vicon, gunakan Teams. mau quiz online, gunakan form. Mau bikin presentasi, gunakan sway. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti sudah banyak sekali, cukup dalam satu aplikasi, nanti bisa. Mau kahot, dalam tim ini ada kahot. Dalam tim ada kuisis. Yang sekolah punya Moodle, ada yang sekolah yang punya Moodle, aplikasi Moodle yang sekolah punya web. Moodle juga bisa dimasukkan dalam tim, Bapak Ibu. Jadi Moodle itu, yang soal-soal itu, yang bisa dikerjakan itu, yang untuk tes online itu, CBT itu, bisa dimasukkan dalam tim Moodle. Zoom ini juga bisa dimasukkan dalam tim, Pak. Zoom ini, Zoom meeting ini, bisa dimasukkan dalam tim. Jadi kalau kita bisa tambah aplikasi di sini, saya cari Zoom, ya, di dalam tim. Ini ada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom dalam tim. Tinggal kita tambahkan saja, Zoom-nya sudah masuk dalam tim. Jadi kalau kita sudah pakai kelas digital, untuk ini ya, misalnya VKOL-nya mau pakai Zoom, ya kita tinggal tambahkan saja Zoom, kita masukkan ID-nya, sudah kita punya Zoom dalam tim. Jadi tidak bisa, jadi aplikasi Zoom itu bisa dimasukkan dalam tim. Ini bisa kita tambahkan. Nah, nanti di sini. Kita tambahkan aplikasi, Pak. Zoom. Klik tidak dikat, cari saja Zoom. Wow. Nanti, ya, Zoom. Nah, nanti bisa masuk di situ. Kita cari. Nanti ada tambah aplikasi. Nanti juga ada Kahot. Kahot ada, Pak. Masuk di situ. Di tim. Nah, banyak aplikasi yang bisa digunakan di tim ini, Pak. Nah, jadi kita kan mikirnya tim hanya punya Microsoft, tidak ada aplikasi yang bisa dimasukkan di dalamnya. Tidak. Ternyata tim ini sangat luas. Bisa untuk Zoom, bisa nanti Zoom bisa masuk di sini, bisa untuk Kahot, Quisis, bisa untuk yang lain-lain. Ya, atau tracking. Nah, ini tim. Nah, dikaya lagi. Tapi, tidak cukup ini kalau saya nerangkan, satu saat ini nerangkan tim ini, tidak cukup. Besok yang tertarik, besok. Ya, besok makanya saya terangkan di materi yang khusus Office 365, ya, selama empat hari besok ke depan. Mantap. Ya, kelas siang, Pak. Kelas siang. Ya, karena pagi saya juga, kebetulan pagi kan bisa diapsi juga, Pak. Apsi kan, pagi. Ya. Ya, ini saya harus ngatur-ngatur jadwal ini sudah. Ini saya atur siang. Alhamdulillah bisa siang kan, pesatanya juga, akhirnya juga bisa jalan, Pak. Baik, saya kembali ke materi. Oke, Bapak-Ibu, saya akan ajarkan, saya mulai ke materi ya. Yang pertama adalah membuat form. Ya, silahkan diklik aplikasi form-nya. Klik form. Ya, kita akan bikin angket atau dan bikin quiz. Klik form. Nah, ketika pertama kali membuka form, biasanya ada ucapan, selamat datang di Microsoft form. Begitu. Ya, ini kalau ada notifikasi seperti ini, jadi kita bisa buat survey gratis, mudah ya, membuat quiz mudah, menganalisi data di Excel dengan mudah. Nah, ini hanya notifikasi, Bapak-Ibu, silahkan kita silang saja. Ya, ditutup saja. klik tanda silang, maka akan tertutup. Nah, yang terbuka, ya, nanti tanda terbuka, Bapak-Ibu, bentuk tampilan, kalau di Bapak-Ibu, masih kosong ya, masih kosong, nanti. Nah, ada dua pilihan, mau buat form, atau mau buat quiz. Mau buat form, atau mau buat quiz. Nah, ini pilihannya. Nah, sekarang, kita akan bikin form dulu. Bedanya apa, toh form sama quiz? Nah, bedanya, Bapak-Ibu, form ini untuk angket, kalau quiz nanti untuk soal, assessment, maka di quiz nanti ada tambahan menunya, tambahan skor, sama tambahan untuk memberikan kunci jawaban, itu kalau di quiz. Kalau di angket, karena ini hanya angket untuk pengumpulan data, maka tidak ada skor, tidak ada menu untuk menambahkan kunci jawaban. Ya, itu bedanya. Form sama quiz. Oke, kita mulai akan bikin angket dulu. Form. Kita klik form. Ya. Oke, kita buat form ya. Nah, formnya, nanti yang pertama adalah tulisannya formulir tanpa judul. Untitle form, kalau yang bahasa Inggris. Jadi, formulir tanpa judul. Berarti di sini, kita nanti tinggal memberikan judul dari formnya. Ya, tinggal memberikan judul dari formnya. Nah, misalnya, ini saya hanya ingin angkat ya, data siswa. Data siswa baru gitu saja. untuk yang sekolah ya, karena ini kan memasuki tahun ajaran baru besok. Nah, yang bahwa dari kita mengumpulkan data siswa baru misalnya. Kalau mau bikin yang lain, ya silahkan. Kalau dari pengawas misalnya, ada yang dari pengawas, data guru binaan. Nah, data guru binaan boleh. Ada yang dari dosen ada, Pak? Ini ada yang ikuti? Oh, tidak ada yang dari dosen. Tidak ada ini, Pak. Oke. Cuma guru dan pengawas ya. Ya, nanti data siswa baru, data guru binaan, nah, sebagainya. Ini, nanti ditambah, bisa di-enter nih, Bapak-Ibu. SD, SMP, SD atau SMP, atau SMA, SMK, SMK, bla, 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 ya. Silahkan, nanti diisi. Kemudian, ini judulnya sudah. Judulnya sudah. Kita ingin menambahkan, di judul ini, nanti ingin nambahkan, di samping judul, kita tambahkan nanti, supaya ada logonya. Maka, kita klik nanti, di samping sebelah kiri ini, ada sisipkan gambar. Kita klik saja, sisipkan gambar. Nah, kita klik sisipkan gambar. Nah, dari sini, kita bisa mencari gambar itu, dari gambar online, kalau online itu, di Bing ini, tinggal kita ketik nanti, kata kuncinya, kalau kita cari gambar di online. Ada gambar yang ada di OneDrive, berarti gambar yang, kalau kita pernah upload gambar-gambar di OneDrive, bisa kita ambil ini gambarnya yang ada di OneDrive. Kemudian yang ketiga, itu gambar yang ada di laptop kita. Maka, kita harus unggah atau upload. Kita klik unggah atau upload, kalau kita mau ambil gambar yang ada di laptop kita. Nah, saya cari gambar saja yang ada di online. Saya masukkan saja kata kunci. Misalnya, saya mencari Tutwuri, ya, lambang, di nama kemudian ya, pendidikan ya, Tutwuri. Saya cari Tutwuri. Tutwuri Handayani. Nah, nanti cari. Nah, di sini Bapak-Ibu, tinggal kita klik, ini, untuk pencariannya. Sudah muncul semua ini, gambar-gambarnya. yang kita cari. Nah, kalau sudah ketemu gambarnya, oh, saya gambar yang inilah. Tinggal diklik saja gambarnya, Bapak-Ibu. Klik gambarnya, karena nanti ada kotak hijau di gambar itu, tercentang. Klik tambahkan. Klik tambahkan. klik tambahkan. Maka gambarnya nanti akan berpindah di samping kiri dari judul. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini, Bapak-Ibu, sudah berhasil belum untuk menambahkan judul dan gambar di form? Angket. Sudah, Pak. Ada yang sudah. Pak, minta maaf, Pak. Iya. Bagaimana? Silahkan, Bapak. Minta maaf, Pak. Iya. Iya. Habis dari pengisian nama di question itu, di pertanyaan, kita pindah ke icon mana ya, Pak? Tadi jaringannya agak ini, saya agak kelewat sedikit. Iya. Judul sudah belum, Bu? Judul. Judul sudah, Pak? Kasih gambar di judul sudah? Oh, itu yang belum. Itu yang saya kelewat, Pak. Tadi jaringannya agak lewat. Iya. Setelah nulis judul, di samping kanannya itu kan ada hijau, ya. Kota hijau, gambaran hijau itu. Ada gambar. Iya, Itu di klik saja. Yang insert image ya, Pak? Iya, betul. Insert image itu di klik. Oke. Kemudian nanti, Ibu, ketikkan di kata kuncinya gambar apa yang ingin dicari. Oh, iya. Oke, dicari misalnya tutwuri ya, gambar Dina itu, tutwuri Handayani, yang pendidikan di klik, ketika jatuh tutwuri, kemudian dicari. Di search. Oh, iya. Oke, Pak. Terima kasih. Saya coba, Pak. Saya lanjut, iya. Iya, dipilih gambarnya, kemudian klik add atau tambahkan. Kalau yang bahasa Inggris, add tulisannya. Kita klik gambarnya, kemudian klik add. Klik gambarnya, iya. Oke. Klik gambarnya, kemudian di add, nanti otomatis akan berpindah di samping diri judul. Oke. Mantap, mantap. Dia sudah masuk, ya. Sudah masuk, ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Lanjut. Di bawahnya ada enter description atau masukkan deskripsi. Biasanya diisi oleh petunjuk. Kalau kita bikin angket, kan ada petunjuk pengisian, ya. Kita isi saja, ini. Petunjuk pengisian. Oke. Titik 2, 1. Apa petunjuk pengisiannya? Isi data pertanyaan dengan lengkap. Oke. Yang kedua, isi data pertanyaan dengan benar sesuai kondisi yang diisi yang boleh nyata. Itu ya. Jadi, tidak boleh dibohong. Tiga, setelah diisi, setelah diisi, dikirim kembali, ya. Yang keempat, jika ada pertanyaan, silakan menghubungi menghubungi bapak, ibu, apa ya. Itu yang ditugaskan, ya. Misalnya, ini, bapak, ibu, siapa, gitu. HP-nya dikasih di sini, 081 bla 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 bla. Nah, gitu. Itu isinya untuk petunjuk pengisian. Jadi, nanti silakan, ya, divariasi petunjuk pengisiannya. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Intinya, di-enter description seperti subjudul. Bisa untuk menerahkan judul. Petunjuk pengisian sudah, Bapak, Ibu? Sudah. Sudah. Kita mulai sekarang ada tulisan add new atau tambahkan baru. kita akan mulai menambahkan pertanyaan. Ya, kita akan mulai menambahkan pertanyaan. Ya. Klik tambahkan baru. Nah, nanti ada pilihan, Bapak, Ibu, pertanyaannya. Ya. Ada. Nanti bentuk pertanyaannya pilihan. Mau pilihan berarti choice, ya. Kalau pilihan itu berarti pilihan ganda, choice. Sama. Tag itu berarti pertanyaan yang jawabannya adalah tag, rating, atau penilaian pertanyaan yang bentuknya rating. Kalau tanggal itu pertanyaan yang nanti jawabannya adalah tanggal. Masih ada lagi nanti. Ada peringkat itu berarti nanti pertanyaan yang membuat peringkat. Ya, misalnya ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Mana pernyataan urutannya nanti anak apa akan membuat peringkat 1, 2, 3, dan sebagainya. Likat ini adalah untuk biasanya untuk angket. Sekarang liket itu ada angket, ada jadi kalau ada apa istilahnya katanya dengan kita bisa bikin angket, ada rentang skalanya, nah kita bisa pakai liket. Mengunggah fail, mengunggah fail ini ada untuk upload fail, tapi kalau mengunggah fail di sini, nanti yang mengunggah fail ini harus punya akun Office 365 kalau kita pakai, kita pakai yang ini, pakai menu ini. Nah, nanti akan saya ajari bagaimana cara supaya orang lain bisa mengunggah fail, tapi dia tidak usah punya akun. Tapi kalau kita pakai menu ini, mereka harus punya akun. Mereka harus punya akun. Lihat promoter score, nah ini biasanya isinya ini, kaitannya dengan promosi, berapa kemungkinan kita mempromosikan, ada juga bagian. Sekarang, biasanya kalau kita bikin angket, yang ditanyakan pertama nama, nama siswa. Maka, kalau nama siswa, jawabannya bentuk apa? Pertanyaannya yang tepat kalau kita tanya nama. Text ya, maka kita pilih yang text. Pertanyaannya adalah nama siswa. Pertanyaannya adalah nama siswa. Kalau kita ingin menerangkan, menerangkan lebih lanjut nama siswa ini, supaya anak tadi mengisinya dengan nama lengkapnya, bukan nama panggilan, maka kita bisa menggunakan subjudul. Caranya, Bapak-Ibu, di samping kiri bawah, kanan kiri bawah ini ya, ada titik tiga. Kelihatannya titik tiga ya. Di soal? Tentang kelihatan, Pak. Ya, ada titiknya, kita klik, nanti ada subjudul. Nah, di situ kita bisa menambahkan keterangan, tulis, nama lengkap. Tulis nama lengkap. Nama lengkap. Misalnya, dengan huruf kapital. Jadi, nanti anak akan menulis nama lengkapnya, bukan nama panggilan, dengan hurufnya, huruf kapital, huruf besar semua, supaya jelas. Selain itu, supaya ini menjadi pertanyaan wajib, Bapak-Ibu, karena ini pertanyaan wajib, kan nama kan penting ya. Supaya jadi pertanyaan wajib, harus diisi, maka di sini, kita harus aktifkan ini, tombol harus diisinya, atau required-nya ini, kita aktifkan, kita klik saja. Maka, itu nanti akan menjadi pertanyaan yang wajib diisi oleh responden. Jadi, kalau mereka tidak mengisikan nama, form ini nanti tidak bisa terkirim ke kita. Assalamualaikum. Bapak, bisa ulang Bapak ya? Ya, bisa Pak. Yang mana Pak? Yang di ini Pak, di setelah nama siswa, tulis-tulis nama lengkap, karena jaringan jadi. Terus, kita gimana lagi Pak? Ya, setelah nama siswa, sudah sampai tulis lengkap ya, sudah sampai judul-judul ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini Pak, supaya pertanyaan ini itu jadi pertanyaan wajib untuk siswa harus diisi, maka ini nanti ada tombol required atau harus diisinya, diaktifkan Pak, di klik saja di bawahnya itu. Di samping titik 3 tadi, samping titik 3 tadi. Oh, iya, ada, ada Pak. Kalau Bapak apa? Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris Pak, ada, ada. Kalau Bahasa Inggris itu required itu. Iya Pak, ada, ada. Oke. Nah, itu di klik saja, diaktifkan, supaya ini jadi pertanyaan yang wajib diisi oleh siswa. Karena nama itu penting ya, wajib diisi. Kalau jawaban panjang, itu long answer itu dipasukkan kalau pertanyaan yang butuh jawabannya panjang. Misalnya, tanya apa motivasi sekolah di sini, nanti kan anak, jawabannya mungkin panjang, kita aktifkan long answer. Tapi kalau tanya nama, tidak perlu kita aktifkan long answer-nya. Oke, pertanyaan pertama sudah, nama. Kemudian pertanyaan kedua, kita akan tanya, katanya dengan nama, misalnya tempat dan tanggal lahir. Begitu ya. Nah, tempat dan tanggal lahir, itu kita akan jadikan dua, karena ada tempat dan tanggal kan, dua jenis pertanyaan. Satu tanya tempat, satu tanya tanggal. Kalau tanya tempat, kita bisa pakai teks. Tanggalnya, kita nanti akan gunakan tanggal. Jadi, kita nanti membuat dua pertanyaan. Yang pertama adalah pakai teks. Kita tanyakan apa? Tempat lahir. Tempat lahir. Mereka akan mengisikan nanti di kabupaten mana mereka lahir. Itu pertanyaan pertama, tempat lahir. Kalau di atas itu sudah required-nya diaktifkan di nomor satu, di nomor dua otomatis akan aktif juga required-nya, harus diisinya. Kalau tidak butuh subjudul, ya tidak usah diisi subjudulnya, kosong saja. Tidak apa-apa. Tidak usah diisi. Ini tempat lahir. Berikutnya, yang ketiga, kita akan tanya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini, supaya anak tidak usah memasukkan manual, langsung muncul nanti ada kalender, maka kita pilih yang date atau tanggal. Kita pilih yang date atau tanggal. Klik date. Nah, pertanyaannya tanggal lahir. Tidak usah di sini. sudah sampai sini tanggal air menggunakan tanggal sudah ya yang tanggal itu kita masih pakai teks apa tanggal Pak ya pakai tanggal Bu pakai tanggal pilih yang date supaya nanti langsung munculkannya kalender tidak ngetikkan manual tinggal diklik tanggal bulan mereka nanti siswanya Oke sudah Pak sudah oke sekarang kita akan tanya jenis kelamin ya jenis kelamin jenis kelamin kan ada dua pilihan ya laki-laki atau perempuan kita klik tambahkan nah supaya nanti ada bentuk choice pilihannya langsung kita klik pilihan atau choice kita klik choice nah pertanyaannya adalah jenis kelamin ya di opsinya kita pilihkan laki-laki opsi duanya perem uang kalau mau nambah opsi klik tambah opsi kalau misalnya nanti pertanyaan yang opsinya lebih dari dua ya klik aja tambah opsi laki-laki ok ya Sudah jadis kelamin Bapak Ibu Sudah Sudah ya Berikutnya Ini sudah Sekarang coba Kita akan Menggunakan yang model Likat Likat Nanti untuk data Tambah baru Kemudian Di sini kalau belum muncul liketnya Klik tanda panahnya ini Yang lainnya ini kita pilih liket Ketemu ya liket Nomor lima Kita akan Melihat Kemampuan awal siswa Kemampuan awal Siswa misalnya Kita akan memetakan Kemampuan awal siswa Opsinya Ini kan ada lima opsi Saya opsinya cuma ya Sama tidak Misalnya Ya Opsi satu bisa ganti ya Opsi dua saya ganti Tidak Yang lainnya kita hapus Ada kan kita klik ada gambar Sampah itu ya Bisa kita hapus Oke Nanti ya sama Tidak saja Opsinya Yang dihapus di mana Pak ya Di opsi tiga Opsi tiga Opsi satu kan ganti ya Opsi dua ganti tidak Opsi tiga Kita klik aja opsi tiga Kalau kita klik opsi tiga itu kan Muncul gambar Tempat sampah ya Di klik itu kan terhapus Ya Di klik itu kan terhapus Pak minta maaf Tanya Pak Iya Iya Untuk Ini kan ada Tersusun Satu dua tiga empat lima enam Tadi saya salah klik Sehingga saya Harusnya yang kemampuan awal siswa itu Nomor enam Nomor lima Tetapi saya sudah masuk di nomor enam Untuk menghapus Yang nomor lima itu bagaimana ya Pak ya Klik aja di nomor lima Diklik di nomor lima Kemudian ada gambar hapus kan Bu Disamping panah atas turun itu Diklik aja gambar hapusnya Itu tong sampahnya itu Kan terhapus Sudah? Oke oke sudah Pak Kita kemampuan awal siswa gitu ya Misalnya ini yang memasuk SD Misalnya Bapak-Ibu bisa menyesuaikan ya Sudah bisa membaca Misalnya nanti Bisa membaca Nanti walaupun yang isikan orang tua Bisa-bisa membaca aja atau tidak Sudah bisa menulis Ya atau tidak Nanti kalau tidak tambahkan lagi Misalnya untuk tambah lagi Mempunyai prestasi 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 lomba Ya tidak Ya tidak Misalnya Dan seterusnya Nanti bisa diisikan ya Ya Nanti betulnya jawabannya aja Atau tidak Nanti bisa disesuaikan Dengan ini Yang penting Bapak-Ibu Sudah bisa menggunakan Liket ini ya Liket ini Nanti kan pertanyaannya Sesuaikan aja Sampai disini sudah Buat Liket Sudah Pak Oke Sekarang Saya akan Pertanyaan berikutnya Nomor 6 Adalah Saya akan minta Siswa Nanti untuk Meng-upload Dokumen Misalnya Atau Fotokopi Atau Kelahiran misalnya ya Atau dokumen fotokopi Kakak Kelahiran boleh Ya Jadi saya tambahkan baru Klik Tambah baru Pilih choice Klik tambah Atau add new Pilih choice Dia masuk kan Add new Pilih choice Ya Pertanyaannya Unggah 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 Atau upload Fotokopi Kopi Atau Kelahiran Misalnya ya Oke Melalui 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 Link Berikut Atau dengan cara Klik link Klik link Berikut Klik Link Berikut Bisa ulang yang K6 Pak ya Bisa Ya Bisa Setelah Setelah di add new Setelah di add new Pak Itu klik choice Pak Pilih choice Pilih choice ya Kemudian Pertanyaannya Unggah Atau upload Foto Kopi Akte Kelahiran Ya Atau foto Akte Kelahiran Juga boleh Foto Akte Kelahiran Unggah Atau upload Foto Akte Kelahiran Dengan cara Klik link Berikut Sudah Sudah sampai sini Pak Saya bertanya Pak Iya Tadi saya Agak terlambat Yang di bawah Tiap nomor ini Ternyata ada Ada judul Apa Ada jawaban Ini ya Di bawah kotak Pertanyaan Itu masih ada Satu kotak Sebelum jawaban Subjudul Ya Subjudul Gak apa-apa Gak apa-apa Dikosongin saja Kalau gak pakai Subjudul Itu lewati saja Gak apa-apa Biarkan saja Maksudnya Saya tidak muncul Di layar Oh tidak muncul Kalau dimunculkan Di bawah itu Ada titik 3 Bu Itu harus diisi Atau Kualitnya ada titik 3 Di kelasnya titik 3 Kemudian klik Subjudul Yang mana Pak Saya tidak dengar ya Di samping itu Required Atau Ibu bahasa Inggris Baca Indonesia Required ya Ada titik 3 Klik titik 3 Subtitle Klik subtitle Pilih subtitle Oke sip Oke thank you Oke muncul Nah ini Ya munculkan ini ya Munculkan subjudul ya Nah Kalau sudah Kalau sudah Kita disini dulu Ya jangan ditutup Kita ke Ini depan Ketampilan menu awal Dibuka OneTrap Buka OneTrap Ya kembali ke menu awal Menu aplikasi yang banyak ini Silahkan dibuka OneTrap Pak ini masih di Upload foto ya Ya betul Betul Masih di upload foto Pak Kita nanti akan Ambil linknya Linknya ada di OneTrap Oh linknya di OneTrap ya Kita buka OneTrap Jadi formnya jangan ditutup ya Biarkan terbuka Kita Menu Awal tadi Portal Office nya Minimize Minimize atau kembali Pak Nggak usah Kita ke Ini aja kan Di tab berikut Di tab sebelumnya kan ada ya Di tab Biarkan aja disitu Kita di tab Oh iya Oh iya Jangan di tutup Biarkan itu Jangan di klik kembali Jangan di klik kembali Jangan di tutup ya Kita ke tab ini Portalnya Office Kita cari OneTrap Kita klik OneTrap Supaya terbuka OneTrap Ya Sampai terbuka OneTrap Sudah terbuka OneTrap nya Nah Nah Kalau sudah Kita bikin Folder dulu Bu Caranya Klik new Atau baru Ya Klik new Di atas kan ada tulisan new Atau baru ya Klik new Kita pilih folder Pilih folder Klik new Kemudian pilih folder Ya Kita beri nama Akte Akte Kelahiran Kita kan berarti minta Upload akte ya Akte kelahiran Kemudian klik create Atau buat Sudah jadi Foldernya Sudah Akte kelahiran Yang lain sudah ya Sudah Arahkan kursor itu Ke Tadi folder tadi Kan di depannya ada gambar lingkaran itu Tanda lingkaran itu Kita centang Kita klik lingkarannya Di folder tadi Ada ya Muncul lingkarannya putih ya Iya Kita klik kan jadi biru itu Lingkarannya itu Iya Nah Di atas itu ada tulisan Request file Minta file Ketemu Request file Sampingnya pilih Di atas Sebelahnya download Itu kan ada request file ya Ada Yang lain sudah ketemu Belum request file Sudah Kita klik aja request file nya Kita klik Klik request file Oke sudah Nah Kita masukkan disitu File nya kita Apa What file are you reversing Kita Ketik aja tadi Upload Foto Akte Kelahiran Upload Foto Akte Kelahiran Disitu Upload Foto Akte Kelahiran Kotaknya itu Oke Kalau sudah Diklik Next Klik Next Oke Yang muncul Itu adalah nanti link Betul link Ya Silahkan Link nya kita klik copy link Copy link Diklik copy link Ya Klik copy link Kemudian klik done Klik done Yang biru itu Ya Klik done Sudah Klik copy Klik done Nanti akan ada muncul Tercentang hijau Your file request was created Betul Betul Ya Kalau sudah Kita kembali ke Form tadi Nah Sekarang Kita ke Subjudul Silahkan Yang tadi kita copy Kita paste Disitu Kita klik kanan Paste Nah Yang muncul ada Link nya tadi Ya Gimana Bapak Ibu Sudah muncul link nya Sudah Sudah ya Nah Sekarang Tinggal di opsi Opsi 1 Kita isi Sudah upload Opsi 2 Belum upload Sudah Sampai disini Sudah bisa belum Bapak Ibu Sudah Sudah Ayo Yang lain Yang lain Gimana Sudah Sudah ya Sudah Ya Request file Kalau kita pakai Request file ini Bapak Ibu Nanti Responden nya Tidak harus Punya akun Office 365 Untuk bisa upload File Tapi kalau kita pakai Yang menu tadi Yang menu upload file Yang ada di Saya terangkan tadi Mereka harus punya Akun Office 365 Kalau sudah Bapak Ibu Kita Pilih dulu temanya Klik tema Ya Di atas itu kan Di samping share Bagi kalian itu kan ada tema ya Klik tema Nah Kita pilih temanya apa Ya Silahkan dipilih temanya Sudah Memilih tema Memilih tema Sudah Bapak Ibu Sudah Nah Kalau sudah Kita klik Perhatikan Preview Kita klik Preview Klik Preview Ya Nah Disitu Itu adalah Tampilan Form yang telah Kita buat Bapak Ibu Ya Di mute ya Tolong di mute Supaya tidak feedback Suaranya Nah Ini adalah tampilan Sudah sampai Preview Bapak Ibu Sudah Nah Sekarang coba diisi Coba diisi aja Coba diisi Supaya kita bisa dapatkan Responnya Diisi Sembarang ya Nama siswa Sembarang Ini saya ketik Nama siswanya Ahmad Tempat lahir Misalnya Tempat lahirnya Ya Bapak siap Tanggal lahir Nah Kita tinggal pilih Pak Kalau tanggal lahir Kita bikin Pilih tanggal Tadi tinggal Pilih tanggalnya Kita tinggal pilih Tanggalnya Ya Jenis kelamin Nah Sudah bisa membaca Ya Sudah bisa menulis Ya Punya prestasi lombau Tidak Misalnya begitu Unggah Upload atau link Tinggal diklik linknya Klik linknya Nah Itu caranya nanti Mereka Cuma klik linknya Nanti Kalau sudah Akan minta request Ditunggu Nah Select File Upload foto Akta kliden kan Kita pilih filenya Nah Kalau mereka klik Select Itu nanti Akan pilih Dimana letak fotonya Begitu Nah Bisa dicari ya Foto Ini Kita sembarang aja Bapak Ibu Ya Sembarang Kita punya apa Begitu Ya Sembarang Ini Data saya yang saya upload Klik open Ya Sudah Ya Nah Nanti Bapak Ibu Kalau peserta Kalau di siswa Nanti yang muncul disini Bukan nama kita Ini muncul nama kita Kenapa Karena Di tab ini Sudah Kita Sudah Join Di office Tapi Kalau nanti Di nama peserta Yang muncul itu Adalah Nama depan Nama belakang Ya Nama depan Nama belakang Kita nanti Lihat Kalau kita kirimkan Lewat Apa Lewat HP Kalau sudah Klik upload Ya Sudah Klik upload Ya Kalau sudah Selesai upload Kembali ke formnya Tadi Nah ini sudah upload Kemudian kirim Kembali ke form Sudah upload Kemudian kirim Nah Data Terkirim Misalnya Terima kasih Oke Gimana Bapak Ibu Sudah berhasil Mengirim Pak Minta maaf Pak Ya Minta maaf Pak Ya Gimana Bo Ya Saya Ketinggalan Pada saat Ini Pak Yang upload Upload Contoh Akte Kelahiran Tadi Pak Yang harus Dihubungkan Ke OneDrive Ibu sudah Bikin Ini Pertanyaannya Upload Foto Akte Kelahiran Sudah belum Ya Sudah Pas Masuk Di Subtitlenya Itu Di OneDrive Sudah Di OneDrive Sudah 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 Linknya Sudah Linknya Sudah Dapatkan Dulu Belum Link Upload Ya Pak Ya Ya Link upload Sudah Tadi Belum Sudah Sudah Nah Kalau sudah 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 di copy Tadi ya Dari OneDrive Sudah di copy Sudah belum Dari OneDrive Ibu sudah Bikin form Apa Bikin Folder baru Di OneDrive Sudah Bikin Sudah Sudah Track files Sudah Yang Track files Ya Pak Ya Itu yang Ya Kalau belum Ibu Di Di Folder Tadi Arahkan Kursornya Di Folder Yang dibuat Tadi Kemudian Ada Lingkaran Putih Ya Itu Diklik Supaya Jadi Biru Lingkarannya Oh Ya Ya Pak Ya saya Coba Pak Ya Coba Coba Saya Pandu Dulu Kalau Tidak Tidak Bisa Coba Folder Yang tadi Ibu Buat Sudah Sudah Belum Ya Pak Ya Pak Read Oke Bikin folder Sudah Oke Sudah Sudah Ya Klik Folder Ini Klik Di Folder Yang Iya Sudah Dicentang Ya Pak Sudah Dicentang Klik Request File Di atas Ada Request File Di atas Bagian atas Diklik Request File Oke Ya Ya Muncul Kotak Sudah Pak Ya Muncul Kotak Sudah Ya Nanti Disitu Di kotaknya Itu Upload Foto Akta Kelahiran Oh Ya Upload Foto Oke Sip Oke Ya Kemudian Klik Next Next Ya Kalau Sudah Diklik Next Muncul Link Copy Link Diklik Copy Linknya Copy Link Ya Pak Kemudian Klik Done Done Ya Oke Kembali Ke form Kembali Ke form Kembali Ke form Di subtitle Di subtitle Dipastekan di subtitle Di bawah pertanyaan unggah tadi Di nomor 6 Paste biasa ya Pak ya Paste biasa Klik kanan paste Ya sudah muncul Pak Sudah muncul Di optionnya Klik sudah upload Belum upload Di option Opsi 1 Opsi 2 Ya Sudah 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 Pak Sudah ya Ini sudah Sudah Nah kemudian Tadi kita sudah berhasil Ingisi ya Yang sudah berhasil Ingisi Kalau di preview Tadi sudah berhasil Ingisi Nanti akan terekam Di sini Bapak Ibu Ini rekamannya Di sini Ini rekamannya Ini rekaman Hasil respondennya Tadi Ahmad Akbar ya Ahmad Akbar Surakarta Tanggal ini Lahirnya Kemudian ini Jenis kelamin Laki-laki Ini Bisa membaca Iya Bisa menulis Iya Punya prestasi Loba tidak Nah Ini sudah upload Nah uploadannya tadi Dimana munculnya Uploadannya tadi Jadi uploadannya tadi Akan muncul dimana Bapak Ibu Kalau kita buka OneDrive Di folder Akte kelahiran tadi Kita buka OneDrive di folder Akte kelahiran Maka uploadannya Akan muncul di situ Nah Itu uploadannya Yang berhasil Kita upload Nah Yang tidak pakai Request file Itu nanti Tidak bisa seperti ini Uploadnya Yang tidak pakai Request file Itu agak ribet Maka harus muncul Request file Yang tidak muncul Request file Itu kenapa Karena di foldernya tadi Ya Tidak muncul request file Itu karena apa Di folder tadi Tidak di klik dulu Ininya Diklik dulu Lingkaran putihnya ini Sehingga tidak muncul Request file Kalau ini tidak kita klik Di sini tidak ada Adanya cuma New Upload Sinkron Automate Mungkin Ya Maka supaya muncul Request file Ini harus kita arahkan Cursornya di folder Kemudian kita klik Lingkarannya Jadi biru Nah Nanti ada Request file Atau Yang bahasa Indonesia Itu mungkin Minta file lah Begitu Yang bahasa Indonesia Kalau tampilan OneDrive-nya bahasa Indonesia Minta file Ya Ada pertanyaan Pak Ya Pak mau bertanya Pak Ya silahkan Ini Kalau di Johor Kalau di Johor Pak ya Ya Setiap responden yang Mengisi Absen Atau Pertanyaan yang kita buat Di Johor Dia akan Kerekam Pak ya Jadi nah Yang jadi pertanyaan saya Ketika kita menggunakan Mikroskop Forum Atau ini Itu terrekamnya Dimana Pak Kalau yang tadi Tersimpan Itu aktif lahir Oke lah Tersimpan di Apa Ya Nah yang Mikroskop Forum ini Kita tersimpannya Dimana Nanti responnya Kalau kita udah isi ya Kan disini ada respon Itu satu Tulisannya satu Itu berarti ada satu orang Yang respon Yang isi Betul ya Nah nanti Kita bisa dapatkan File Excel-nya Disini ada Open in Excel Kalau kita klik respon Itu kan ada Open in Excel Bukan di Excel Ya Di bawah Ini Kan di Form itu ada Question Ada respon Kalau udah ada yang isi Itu nanti akan muncul Ya responnya Kemudian ada Open in Excel Kalau udah ada yang isi Kalau masih kosong Nggak muncul Nah kita bisa klik Open in Excel Itu mendapat hasilnya Nah Data-data ini Otomatis akan tersimpan Di form ini Bapak Ibu Ya Data-data ini Otomatis semua Akan tersimpan Di form Di aplikasi Tadi di form Nah ini Misalnya responnya Udah ada 217 Ini Ya pelatihan Ini Ya Ini otomatis Akan tersimpan Di form Ini data-data Misalnya data pelatihan Otomatis disini Saya akan melihat Datanya Semua ada disini Datanya Nah Kalau ingin Dapatkan Excel Tinggal klik Buka di Excel Pak bisa ulang Pak ya Kita buka di Question Di respon Pak Ya di respon Ya betul ada Contoh satu Iya Berarti tinggal buka Open in Excel Pak ya Open in Excel Itu nanti datanya Bapak Isi tadi Muncul disitu Nama Blablabla Blablabla Begitu Iya Iya Di situ Kita dapatkannya Oke Makasih Pak Atau informasinya Dan ini Ini tidak terbatas Bapak Ibu Kalau di Johor Yang free kan terbatas ya Pak ya Cuma disini Tidak bisa terdatangan Kalau di Johor Bisa terdatangan Disini tidak bisa terdatangan Tapi tidak terbatas jumlahnya Mau seribu Dua ribu Nanti yang isi bareng bisa Kalau di Johor kan terbatas ya Ijin Pak Ya Pak Tadi kalau sudah selesai Sudah Klik Sudah upload Langsung Klik kirim ya Gini Iya Kalau sudah upload Sudah upload Kembali ke form Kemudian klik kirim Oh iya Baik Oke Saya lanjut ya Saya lanjut Nah sekarang Bagaimana mengaturnya Mengatur ini Sebelum kita kirim Kan harus kita atur Ini Bapak Ibu Ya Sebelum kita kirim Ini harus kita atur Dulu Ya harus kita atur Nanti Di form ini Ada titik tiga Di samping share Itu satu bagian Ada titik tiga Kita klik titik tiganya Kemudian kita klik pengaturan Klik dua kali Ya Klik titik tiga Kemudian kita klik pengaturan Atau setting Yang bahasa Inggris Oh iya Di sini nanti ada Siapa yang dapat Mengisi formulir ini Nah Kita ada dua pilihan Anyone Siapapun Sama only people Nah kita pilih yang anyone Bapak Ibu Yang siapapun Jangan yang pilih yang only people Ya Kalau yang only people Itu berarti nanti harus punya akun Untuk bisa ngisi Supaya tidak punya akun Bisa ngisi Maka kita pilih yang Ada dua ya Pak Ya kita pilih yang anyone Atau siapapun Yang atas ya Oh iya Yang di atas sekali Supaya mereka Bisa isi Kalau only people Hanya orang Di organisasi saya Mereka akan diminta Suruh login Pakai akun nanti Kan tidak Tidak punya akun Mereka tidak bisa isi Kemudian di bawahnya Ada Asap Respon Ini selalu tercentang ya Harus dicentang Asap ini sudah Biarkan harus dicentang Tanggal mulai Tanggal selesai Kita bisa setting Bapak Ibu Angkat ini bisa dimulai Diisi tanggal berapa Selesai diisi Ditutup tanggal berapa Bisa kita setting Tapi tidak usah Di setting disini Acak pertanyaan Kita juga bisa acak pertanyaan Tapi kalau angkat Tidak perlu Saya kira untuk Di acak pertanyaannya Kemudian Kita ini Bisa tambahkan Sesuaikan pesan Terima kasih Nah ini saya tambahkan Kalau tadi Setelah saya ngirim Itu kan ucapannya Terima kasih Thank you Kita bisa tambahkan Kalimat yang lain Misalnya Jaga kesehatan Misalnya Jaga kesehatan Lalu Ya Cuci tangan Dan Pakai Masker Misalnya Itu di Mana Pak ya Karena kita Puh bahasa Inggris Jadi Di bawahnya Shuffle Question Kan ada Shuffle Question kan Pak Iya Di bawahnya itu Ada Sesuaikan Pesan terima kasih Paling bawah Kotak-kotak Paling bawah Sebelum notifikasi Iya Paling bawah ya Berarti Get email Notifikasi Send email Di atasnya Oh send email Di atasnya send email Oh Was to mean Thank you message Iya Betul Oh iya Di situ klik aja Kemudian kita ketikan Jaga kesehatan Selalu Cuci tangan Ya jaga kesehatan Selalu cuci tangan Dan pakai masker Misalnya Nanti ketika mereka kirim Klik kirim Setelah ucapan Terima kasih Di bawahnya Ada turcan itu Jaga kesehatan Dan selalu cuci tangan Pakai masker Halo Pak Iya Pak ini kok Tampilan saya Yang opsi Untuk tanggapan itu Nggak ada ya Sebelah mana Klik titik tiga Sambing kanan atas Iya Kemudian Klik setting Ya Sudah Nanti akan muncul itu Bu Oh iya Sudah Jangan lupa di setting Ibu bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Saya bahasa Indonesia Nah Klik siapapun dulu Yang memiliki tautan ya Sudah Ya sudah Tanggapan ini Seterusnya diisi Nah ini Sampai Sesuaikan pesan terima kasih Ya Oke Ambil kalimat Kalimat apa nanti Supaya tidak ucapan Terima kasih saja Sudah Bapak Ibu Sudah ya Nah Sekarang kita akan bagikan Kepada Calon siswa Misalnya Caranya Kita klik bagikan Kita klik share Share ya Kita klik share Nah disitu Sudah aja linknya Kita salin saja Kita copy aja linknya Kita klik salin Atau copy Klik salin Atau copy Share-nya sebelah mana Pak ya Eh Send Send untuk send-nya Samping titik 3 Itu kan ada share Tuh Bu Tulisan share Saja Diklik saja share-nya Nanti ada link itu Klik salin Atau copy Nah Kemarin sudah diajari Shorten URL kan Sudah ya Pakai GG Sudah Belum 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 Nah Kalau belum Ini saya ajarkan Untuk Ini kan linknya panjang Bapak Ibu Linknya panjang Tidak beraturan Nanti Supaya ini linknya Ini nanti mudah Terbaca Ini link tentang apa Maka link ini harus kita Perpendek Dan kita kasih nama Caranya Setelah kita klik salin Atau copy Kita buka Tab baru Halaman baru ya Halaman kosong Halaman kosong Halaman baru Di browser kita ya Di browser kita Ya Kita buka tab baru Halaman kosong Bisa ya Tab baru di atas Tinggal klik tanda tambah saja Di bagian atas Bisa Itu kemudian Di situ Kita ketikan URL nya Di URL nya itu GG.GG GG.GG Kemudian di enter Ya Buka di tab baru GG.GG Kemudian di enter Ya Sudah Nanti yang muncul URL Shortener Betul ya Ada tulisan Pub Your Long URL Here Betul Ya Kalau sudah muncul ini Silahkan tadi Di tulisan Pub Your URL Here Itu kita klik kanan Kemudian paste Nah linknya tadi Terpaste disini Link dari form tadi Sudah terpaste disini Kan disini linknya Berarti tidak beraturan Ya hurufnya ya Ada huruf ada angka Ya itu ya Tidak beraturan Kalau kita pastikan disini Sudah terpaste Sudah Sudah Di bawahnya itu Ada kotak kecil Customize link Ketemu ya Kotak kecilnya Diklik Customize linknya Diklik Kotak kecilnya itu Diklik Oke Sehingga tercentang Warna biru Kemudian nanti Nanti akan muncul Kotak Nah kotak ini Adalah tempat kita Memberi nama Formnya tadi Silahkan Bapak Ibu Nanti beri namanya Sesuai nama Bapak Ibu saja Ya Walaupun kita bisa Beri namanya apa Tapi syaratnya Jangan Menggunakan nama Yang umum ya Misalnya kalau ini Tentang data siswa Misalnya namanya Data siswa gitu Itu nanti tidak mau Kenapa? Karena nama itu Sudah pernah dipakai Orang lain mungkin Ya Sudah pernah dipakai Orang lain Maka harus spesifik Jadi Untuk ini Silahkan nanti Bapak Ibu Ditambahin nama Bapak Ibu Ya Jadi misalnya Data siswa Data Siswa Ini saya tambahin Nama saya Angasok Nah Itu Atau boleh Tambahin angka Belakangnya kasih angka Dua tiga Kalau sudah Diklik Shorten JURL Nah Kalau yang berhasil Muncul kuning Itu sudah Benar Bapak Ibu Ya Yang berhasil Muncul kuning Sudah benar Nanti Tinggal Bapak Ibu Kirim Ya Kirim Yang kuning ini Ke WA Silahkan nanti Bapak Ibu bisa Buka Whatsapp web Ya Buka Buka Whatsapp web Ini Kita Blok Kemudian kita Copy Ya Kita copy Di Whatsapp web Dan kirimkan ke WA Group 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 Pelatihan ini Pak Mau tanya pak Silahkan pak Nah Kita hapusnya ini Sampai batas apa pak ya Bet